guys kembali lagi ke channel saya tuyiduha tentunya apakah kalian baik-baik saja ya kali ini apakah kalian tahu apa yang kalian apa yang kita akan buat ya kita akan membuat semua sisi berhasil di rubik ini kita akan membuat semua sisi di rubik ini benar oke saya akan membuat tutorial cara membuat rubik 3x3 Oke guys langsung saja pertama-tamaan saya kemarin sudah bikin video rubik 2x2 ya saya saranin kalian untuk nonton rubik 2x2 dulu biar sudah lebih paham paham dari dalam menonton video ini ya nonton video rubik 3x3 karena akan lebih susah jika kalian belum mengusah rubik 2x2 Oke saya saranin kalian bulan-bulan nonton video 2x2 sampai kalian lancar baru nonton ke video ini yang rubik 3x3 Oke istilahnya juga sama kalian gua pasti tahu dong ini adalah algoritma dan yang berubik tapi sebelum itu kalian saya saranin untuk kalian menghafal warna-warna di rubik Oh di sini kan lawannya ini juga sama rubik 3x3 rubik 2x2 sama Oke mau rubik apapun warnanya sama kalau kalian lakukan benar Oke ingat saja cara gampang ingatnya saya sudah pernah bilang video sebelumnya lawannya kuning itu putih ingatnya gampangnya ingatnya warna terang warna terang di ini apa warna kuning dan putih kan Nah maka ini sekarang lanjutnya warna yang gelap yaitu merah dan oren udah kalau udah itu tinggal sitanya itu biru dan hijau Oke guys kode Oke udah itu rotasinya ini juga sama saya kan menunjukkan sama ya guys ini di rubik 2x2 sama ya oke nanti saya ke bagian-bagian dulu oke guys ini namanya sudut Oke ini kalau ini namanya kalian tahu kan ini namanya center center itu berarti tengahnya center center pasti kalau dia cek-cek kalau angkanya ganjil misalnya rubik 5x5 enggak bakal cek tapi misalnya kayak rubik ini ini tuh ngani tuh nggak ada senternya ya Jadi buatnya agak susah jadi saya bikin tutorial yang rubik ini aja ya ini soalnya soalnya bilang itu rubik void jadi void itu adalah rubik yang nggak ada centernya oke nggak ada tengahnya lah biasanya Indonesia Oke langsung saja ke rotasi ini rubik kalian pernah dengarkan algoritma rumus dan rotasi rubik Oke tapi kita pelan-pelan dulu itu kita ke rotasi-rotasi dulu nanti baru seksi move dan lain-lainnya Oke, saya akan bahas Maka jangan sampai di skip ini Ini penting Kalau kalian skip bagian yang ini Kalian tidak bisa apa-apa nanti Oke, langsung saja ya Ini rotasi R R jadi dari right Yang saya sudah pernah bilang semuanya di rubik 2x2 Tapi ini lebih detail, oke R itu right Kalau R aksen kebalik jarum jam, oke Kebalik jarum jam R R benar, jarum jam, oke Seharusnya jarum jam Dan R aksen kebalikan jarum jam Oke, kalau aksen Saya sudah pernah bilang aksen itu kebalikannya Oke Misalnya ini L L sejenis salah ya L itu Salah, kita lihatnya di sisi sini L itu seara jarum jam Dan L aksen itu Berlawanan jarum jam, oke Sama kalau U U ke kanan, oke U aksen kebalikannya itu Ini, kebalikan jarum jam Oke Ini juga penting-penting Saya kasih tahu saja Untuk ilmu tambahan kalian Nanti satu-satu dipakai Suatu saat dipakai ya Ini kalau namanya daun Daun itu D Terdiri ada D Singkatannya ada daun itu D D itu Tidak ada pusingan ini D Dan D aksen Pasti kebalikannya dong Ini juga sama Saya saranin Kalau B itu kan Kelihatannya dari sini Berlawanan jarum jam Tapi kalian harus lihat Di bagian belakangnya Oke Ini seara jarum jam Ini berlawanan jarum jam Oke B dan B aksen Kalian ingat itu ya Ini D B Dan U Oke yang kita akan pakai Nanti sih rumusnya tuh L L aksen U U aksen R R aksen R aksen paling Sering Oke Kalian udah pasti tahu Yang ada nama sexy move Itu sexy move Dari Sexy move tuh Bahasa Indonesia ya Kalau diterjemahkan itu Ya sesuatu yang gerakinnya Enak gitu Kalau ini R Oke R kan gini tadi U R aksen U aksen R U R aksen U aksen Oke R U aksen U aksen Kalau kalian macet Bisa cepet tuh Kalau ini rubiknya Udah agak Oke R U aksen itu Oke Saya bilangin aja Kalau R U aksen 6 kali Sama aja Ntar jadi Benar lagi Seperti ini Oke langsung saja Kita mulai Step pertama Yaitu Kita harus membuat White cross Oke Ada 7 step Tapi Kita lalu ke Langkah pertama itu White cross ya White cross itu Yang kayak gini Oke Kita membuat ini Tengah-tengahnya Tengah pinggir tengahnya Ini ya Semuanya warna putih Oke Itu untuk step pertama Nanti step kedua Kita bakal Nyelesaikan semuanya ini Oke Kita lanjut ke step pertama dulu Pertama-tama Kita biar gampang Buatnya Di seberangannya Seberang center putih Yaitu di Center kuning Oke Kalau ini Gak usah perlu logika Pake Eh Gak perlu pake rumus Maksudnya saya Gak perlu pake rumus Pake logika aja Oke Saya ini Ini kalau disini Misalnya putar disini Biar jadi Naik kesini Oke Ini juga udah satu Jadi Berarti tinggal satu Ini tinggal Nanggung Tinggal nanggung Tinggal naikin aja Oke Oke udah jadi guys Oke Sekarang kita Tugas selanjutnya itu Membuat ini nih Oke Ini misalnya Misalnya kalian lihat Di piece yang ini Piece tengah pinggir Oke Ini kan ada warna apa Putih Lihat yang di center pinggir putih Oke Warna putih dan apa Pasti ada dua warna Kalau di piece yang Tengah pinggir Oke Piece tengah pinggir Kalian lihat Misalnya ini Warna putih dan oren Putih dan oren Kalian Putar sampai sama Ini ya Center nya Sorry Center nya sama Hingga warna ini Warna yang kalian ada Nah Ini udah ketemu oren Kalau gitu Kalau udah gitu Kita bisa lakukan F2 Biar center nya Berubah menjadi disini Dan Ini juga menjadi oren Oren Tuh Ini oren Oren Dan putih sudah kebawah Lanjut Kita ke type kedua Yang lain juga sama Ini biru Biru udah jadi Kita tinggal F2 Ini juga hijau Putar sampai ketemu hijau Udah ketemu Kita lakukan F2 Ini gak bakal kacek ya Maksudnya ini Bakal Bakal Satu Kalau kalian lakuinnya bener Ini kalau ini juga Sama merah Kita putar sampai merah Udah merah Turunkan di F2 Oke Udah ya guys Oke Kita bisa lanjut ke step kedua Kalau sudah bisa kayak gini Kalian bisa lanjut ke step kedua Yaitu Membuat semuanya ini Semuanya warna putih Oke Pertama-tama Kalian lihat putih kalian dimana Misalnya disini kan Putih gak boleh ngadap depan ya guys Mesti ngadap kiri atau kanan Kalau kalian ngadap kiri Kan putihnya di belakang Jadi Bukan gak boleh ya Gak bisa gitu Jadi kita Ngadap kanan Pakai rumus yang kanan Itu Saya bilang juga ya Kalau yang rumus kanan itu Terdiri dari R U Raksen Oke Kalau rumus kiri yaudah Tinggal di mirror aja Tinggal dicerminin aja Dan warnanya itu Laksen Uaksen Kalau ini kita kan ada di kanan Putihnya ya guys Ya kan Gak boleh ngadap depan Gak boleh ngadap depan Gak boleh ngadap depan Ngadap kanan kan Berarti kita lakukan Senter warna biru dan merah Oh ini di antara Senter biru dan oren Oke Kita cari Biru dan oren Nah Kalau udah disini ya guys Ini kan Eh mana sih tadi Nah ini kan Putih Biru dan oren Kalau udah kita tinggal Lakukan Ini kan ada di kanan Lakukan rumus kanan Itu R U Raksen Udah Udah jadi bawah Sekalian tinggal kita Lakukan satu lagi Itu Mana Nih Ini kan ada warna Biru dan merah Oke guys Biru dan merah Oke Sudutnya biru dan merah Nah Ya guys Lihat nih Kita carikan Nah kalian lihat Ini kan birunya Ini kan teracak guys Oke Gak apa-apa Kalian angkat dulu Tuker dulu Ini kan ada di kiri kan Ngarip kiri Kita gak boleh Ngarip Depan sorry Ngarip kiri Nah udah kita Biar naik ya Toblos aja Yang ini Ntar otomatis Bener sendiri Oke Lakukan rumus yang ini L Aksen U aksen L Nah Kalian cari nih Nih warna hijau Dan oren kan Kita cari Ntar hijau dan oren Nah Gak apa-apa kan Berkat kita tadi Udah tobros Jadinya nih Ada di bawahnya Jadi bisa langsung Di bawah tempat tujuan Ini udah Diantar-antar Warna hijau dan oren Nah kalian lakukan Rumus yang kanan Karena ini gak ada Kanan kan Gak boleh gak ada Depan Jadi rumusnya itu R U R aksen Udah deh Jadi Secara otomatis Kalian Cobros-cobros Gitu sendiri Nanti bakal jadi Otomatis Jadi sendiri Oke lanjutnya Kita langsung Step 3 Yaitu tujuannya Kita membuat Layer 2 ini Semuanya Nanti warna sama Ntar Lihat deh Oke Pertama-tama Kita Syarat yang Cari piece ini Gak boleh ada kuning Oke Ini warna apa Biru kuning Berarti bukan Kita putar Nah ini kan warna Oren dan biru Oke Kita putar Sampai senternya Ketemu warna Ini Ketemu pasangannya Itu ini warna apa Biru kan Bukan yang atasnya Lihatnya yang bawah Oke Kita putar Sampai ketemu warna biru Putar itu dua-duanya Ya guys Ini ya Dua-duanya Piece-nya Bukan Jangan Tenternya doang Jangan bawahnya doang Oke Ntar bakal salah Jadi putar dua kali Putar dua kali Oke Ntar putar tiga kali Ini kalau udah Gampang ingetnya Ini mau kemana Mau ke sini kan Berarti kita menjauhnya Berlawanannya Kan ini kan Mau turnnya ke sini Berarti kita jauhnya Ke sana Nah Kalau menjauhnya ke kanan Kalau menjauhnya ke sana Ke arah kanan Berarti kita lakukan Rumus yang kiri Itu terdiri dari L aksen L aksen Kalian sadar gak sih Dari tadi kita Pakai rumus R U R aksen Dan L U R aksen doang Iya Karena ini paling Famous Paling sering digunakan Kalau udah gitu Kita benerin aja Taruh di antara Center warna Orang 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 Biru Ingat ya Langsungnya kita Benerin Itu Ini kan ada di kanan Gak boleh ngadap depan Itu R U R aksen Nah Otomatis ini bener nih Satu pasti bener Kalau rumus Rubik kalian gak error Lanjut Kita cari Ini warna apa Kuning Orang Ini kuning Merah Ini biru Kuning Nah Ini masih ada nih Satu Kalau kalian bener Gak bakal Ada kuning semua Nanti di akhir Saya kasih Lihat Nih Ini kan Kita puter Sampai ketemu Orang Ini kan Merah Pasti puter Dua kali Biar ketemu Tuh Bener gak Ini jauh Kita tujuan Kesini kan Sama Kita Jauhnya kan Masih ke kanan Berarti kita Lakuin rumus Tadi 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 L L L Nah Ini bisa juga U Karena Ntar juga U Kan Ini pasti Di senternya Udah bener Jadi lanjut Ini kan ada Di kanan Masih Kita lakuin Rumus yang kanan R U L 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 Jadi Terakhir Oke Nah Kalau kayak gini Ini syaratnya Kalian tobros Aja Dimana Misalnya Ini kan Warna kuning Kalian puter Sampai merah Kalian Anggep Aja Misalnya Ini Warna kuning Kalian Menjauhnya Kesini Kalau ini Syaratnya Kalau begini Kalau kalian Pernah Kesini Ini kita Anggep Kalau ada kuning Semua Berarti kita Ngadepnya Ngadep Kesini Kita Anggap Kuningnya Ada disini Kan Yang lebih Ada disini Kita Anggap Disini Kita Menjauhnya Ke arah Sana Sekarang Kita Lakuin Rumus Yang Kan Yaitu R U Aksen U Aksen Oke Yang lain Kita Bongkar Tapi Gapapa Tapi Kita Selamat Ini Biru Dan Ijau Oke Sudah Yang terbiru Dan Ijau Kita Ini Ngadep Ngadep Kiri Jadi Kita Tinggal Lakuin Rumus L Sorry L Aksen U Aksen Dan L Apa Akibat Negatifnya Akibat Negatifnya Kalian Harus Lakuin Lebih Banyak Lagi Nah Ini Kan Udah Jadi Ada Aman Lagi Jadi Tinggal Lakuin Sekali Lagi Biar Jadi Semuanya Oke Ini Ijau Dan Merah Putar Sampai Ketum Warna Merah Udah Merah Kita Ijau Ngadep Kesini Kan Mau Kesini Jadi Kita Kesanain Ngadep Kekiri Berarti Kita Pakai Rumus Yang Kanan Oke R U Aksen U Aksen Lalu Kita Berani Taruh Senter Warna Merah Dan Hijau Kalau Posisi Saya Yaudah Lakuin Rumus Yang Kiri Secara Otomatis Kalian Lakukan Rumus Kanan Berarti Kalian Lakukan Rumus Yang Kiri Oke Untuk Benerin Putih Oke Lakukan Rumus Laksen Uaksen L Udah Bener Tuh Udah Bener Tadi Kalian Namanya Itu Bug Oke Bug Berarti Salah Berarti Rumus Itu Aja Tobros Aja Anggap Seperti Ini Bukan Warna Kuning Oke Ini Udah Jadi Semuanya Maksud Saya Nih Loh Semua Lair Orang Merah Biru Ijau Dan Putih Otomatis Bener Oke Lanjut Kita Step Empat Yaitu Buat White Center Oke Tadi kan White Cross Oke Ini Yellow Cross Tadi kan Buat White Cross Di Step Pertama Kan Guys Juga Sama Ini Buat Yellow Cross Nah Saya Kan Membahas Kemungkinannya Ini Kemungkinan Yang Hanya Dot Oke Kalau Kemungkinan Hanya Dot Kalian Rakukan Rubus Sini Ngadep Ngadep Mananya Boleh Cuman Ngadep Sini Aja Oke Rumus Itu F Oke F Sini F Sexy Move Jadi R R Aksen Aksen R Aksen Nah Ini Kemungkinan Yang Kedua Yaitu Seperti Ini Seperti J Seperti J Kalian Gak Pakal kacak By the way Kalian Posisinya Begini Oke Jadi Mengadepnya Begini Jangan Begini Begini Oke Seperti J Ingat Huruf J Gimana Begini Seperti C Kebalik Saya Bilang Oke Langkuin Lagi Rumus Tadi Itu R Eh F Sexy Move Dan R Aksen Nah Ini Belom Juga Nah Ini Kemungkinan Yang Ketiga Ini Kalau Habis Kemungkinan Kedua Kemungkinan Ketiga Yaitu Kalian Kayak Line Gini Loh Saya Bilang Garis Oke Kalian Lakukan Rumpus Sekali Lagi Bakal Jadi Oke F R U R Aksen U Aksen Dan Tuh Kalian Kalau Lakukan Itu Bener Posisinya Tadi Bidu Gini Seperti Garis Jangan Posisi Horizontal Bukan Vertikal Gampang Bilangnya Nah Kita Langsung Ke Step Berikutnya Oke Step Kelima Yaitu Kita Harus Membuat Ini Membuat Ini Ini Kemungkinan Yang pertama Itu Saya Sebutnya Kepala Ikan Oke Kepala Ikan Fish head Bahasa Inggrisnya Kepala Ikan Nah Kepala Ikannya Kita Taruh Di Bawah Kiri Oke Seperti Rubik 2x2 Yang Step Yang Tengah Ini Taruh Di Bawah Kiri Juga Bukan Kalau Disini Kemana Udah Puternya Begini Oke Udah Di Bawah Kiri Sekarang Kita Lakukan Rumus Ini Terdiri R U R Aksen U R U 2 R Aksen Lakuin Sekali Lagi Sama Kepala Ikan Tari Sini Ama R U R Aksen U R U 2 Dan Eraksen Tuh Udah Bener Oke Sekarang Kita Lanjut Lagi Itu Itu Step Kenam Kalau Ini Kan Gak Ada Yang Bener Cuman Merah Ada Merah Bener Kalau Kemungkinan Kayak Gini Kalian Taruh Disini Taruh Disini Kalian Lakuin Rumus Sini Sama Kayak Yang Rubik 2x2 Ini Juga Panjang Boleh Kalian Catat Apakah Kalian Sudah Catat Oke Udah Kalau Ini Kita Hadap Kiri Lakuin Rubus Ini R U 2 Oke R Aksen U Aksen Oke R U 2 Nah Sama Ini L Aksen L Aksen U R Aksen U Aksen Dan L Nah Ini Kemungkinannya Kayak Gini Nih Kalau Udah Kayak Gini Udah Bakal Ada Satu Yang Bener Kalau Posisi Kalian Bener Tadi Tengah Udah Taruh Si Kamping Kiri Kan Nah Kalau Kemungkinan Kayak Gini Gak Baka Acak Misalnya Hijau Udah Bener Misalnya Kuning Dan Biru Temen Masuk Seberang Kuning Seberang Putih Mereka Udah Jadi Belum Ada Temen Hijau Mesti Biru Nah Ini Belum Ada Temen Kita Taruh Belakang Nah Gampangnya Gini Ini Merah Mau Ke Mana Ini Biru Mau Ke Kanan Merah Mau Ke Kanan Iya Merah Mau Ke Kanan Lakuin Rumus Yang Kanan Oke Lakuin Rumus Yang Kanan Terdiri F2 Oke F2 Ini Rumus Kanan Bukan Kiri F2 Oke U Aksen L Oke R Aksen F2 Oke L Aksen R U U Aksen Oke F2 Tuh Udah jadi semuanya Secara tuh mati sekalian Ikutin step saya Tutorial video saya Yang dengan benar Bakal jadi Seperti ini Oke guys Rumus kiri ke kiri Ada tadi Oke Ini kacak Gapapa Tapi Saya hanya bilang Untuk Tadi kan rumus kanan Yang F Yang ini Rumus kanan Yang Yang ini F2 Oke Ini kacak Tapi Gapapa Kok gak Saya contohin Di rubik yang ini Oke guys Sayang nih Udah jadi Oke Rumus yang kanan Tadi itu Tadi dari F2 Ini kanan dulu ya F2 Oke F2 U Aksen Oke L R Aksen Oke F2 Oke L Aksen Oke R U U Aksen Terus F2 Ini untuk yang kanan ya Sekarang kita bahas ya Sorry untuk yang kiri Kalian harus Nunggu lama Oke Ini kan Saya bahas yang kiri Oke Kalau yang Untuk yang kiri Kita lakukan Rumus ini Sama juga F2 Oke Untuk yang kiri ya Terus sekarang U Bukan U Aksen U Oke L R Aksen Sama juga F2 L Aksen R U Eh sorry Ladi R U F2 Bedanya apa Untuk yang kanan dan kiri Bedanya tuh U nya bukan U Aksen Tapi U Oke Saya ulang Yang rubus kiri F2 U L R Aksen F2 L Aksen R U Dan F2 Nah Untuk kalian Untuk yang ini ya Nah ini kan udah jadi Jangan lupa untuk like dan subscribe ya Kalau kalian berhasil Like dan subscribe Untuk video saya Agar saya Bermanfaat Dan tolong komentar Dalam video ini Apa Di komentar di bawah video ini Apa yang kalian mau lagi Saya bikin tutorial Oke Nah ini saya berhasil guys Oke Cape juga saya 20 menitnya pas saya Oke terima kasih guys Terima kasih guys Sehat selalu ya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk like dan subscribe Selanjutnya lagi Salam dari Tui Dua Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa